Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya mau membahas HTML dasar, yaitu tentang form, input, tag, ataupun password, ataupun mungkin checkbox, dan yang diperlukan, Anda tahu bagaimana pun juga HTML penting, karena apa? HTML adalah dasar dari pembuatan website, sebelum PHP ditemukan, HTML duluan jadi, HTML adalah kode-kode yang sampai saat ini, dan sampai kapanpun, akan tetap kita pakai dan PHP adalah bahasa dimana mampu untuk memberikan fungsi-fungsi tertentu jadi, kita harus mengenal HTML juga pada dasarnya oke, kita mulai saja saya sudah membuat folder di desktop di desktop saya membuat folder HTML dan CSS saya buka, dan saya langsung membuat file saya menamakan HTML juga seperti ini .html oke, akan muncul Windows semacam ini dan tekan yes otomatis sekarang saya sudah mempunyai HTML dan jika Anda mengklik kanan lalu open with Firefox maka saya sudah mempunyai HTML di sini oke, kita lanjutkan di HTML saya langsung membuka di sini open with dan saya memakai notepad Anda bisa memakai wordpad atau yang lainnya terserah dan di sini saya mau memakai notepad dan di awal kode HTML itu biasanya ditandai dengan kode semacam ini HTML dan closing HTML semacam ini dan semua kode atau semua script yang berada di antara kode ini semua dianggap HTML saya mau mencoba satu hal mungkin title title ini selalu berada di Mozilla Firefox di paling atas di semua web browser biasanya ada di setiap tab kodenya hanya semacam ini kita tuliskan title dan di tengah di sini adalah judul dari halaman kita umpamanya gratis oke semacam ini dan jika saya simpan file save dan sekarang saya menuju Mozilla Firefox lalu saya reload maka di paling atas itu sudah ada pusat tutorial design gratis judul yang sudah saya tuliskan di title dan biasanya title ini berada di head ada lagi kode semacam ini dan selalu ada garis miring untuk mengakhiri perintah dan untuk mempermudah saya berikan spasi semacam ini dan setelah head biasanya ada body body dan di bawah sini penutup body semua script yang berada di antara body ini akan dibaca di sini di halaman kita umpamanya umpamanya saya tulisi semacam ini dan jika kita lihat saya reload maka dia akan terletak di sini oke kita lanjutkan dan di sini nanti kita akan menaruhkan semua script HTML kita di antara body ini oke sekian tutorial pertama dan kita lanjutkan ke tutorial HTML berikutnya salam